Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bapak yang bapak sayangi, bapak cintai, bapak rindukan Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zidana ilman nafiah Warzuqna fahman sadiqah Ya Allah, Ya Tuhan kami Tepkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan kepahaman yang benar Amin Ya Rabbul Alamin Anak-anak bapak yang bapak sayangi dan bapak rindukan Bagaimana keadaan kalian? Tentu saja harapan kita Kita semuanya dalam keadaan sehat Dalam semangat Untuk menuntut ilmu Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari Dapat kita pahami Lalu kita ambil pelajaran Dan kita amalkan Sebelum membahas materi hari ini Sedikit kita ulang Materi yang lalu Yaitu Priorisasi sejarah Islam Priorisasi sejarah Islam Dapat dibagi kepada tiga priori Pertama, priori klasik 650-1250 Kedua Periode pertengahan 1250-1800 Periode modern 1800 Dan sampai seterusnya Baik Materi hari ini Masa kejayaan Islam Bisa anak-anak bapak Lihat buku halaman 70 Kelas 11 Masa kejayaan Islam Tujuan pembelajaran Siswa-siswi Mengetahui Masa kejayaan Islam Pada masa Bani Umayyah Dan masa Bani Abasyah Juga mengetahui Faktor Faktor Kemajuan umat Islam Pada masa Bani Umayyah Dan Bani Abasyah Anak-anak bapak Yang bapak sayang Masa kejayaan Islam Terjadi Pada sekitar tahun 650-1250 Masihi Yang periode ini Disebut Periode Klasik Kurun waktu itu Terdapat Dua kerajaan besar Yaitu Kerajaan Umayyah Yang disebut Daulah Umayyah Dan Kerajaan Abasyah Disebut Daulah Abasyah Kemajuan Pada Bani Umayyah Yaitu Perkembangan Islam Ditandai Meluasnya Wilayah Kekuasaan Islam Berdirinya Bangunan-bangunan Sebagai Pusat Dawah Islam Kemajuan Islam Pada masa itu Meliputi Bidang politik Keagamaan Ekonomi Ilmu bangunan Sosial Dan Militer Perkembangan Pada masa Bani Abasyah Ditandai Pesatnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Seperti Ilmu pengetahuan Ekonomi Ilmu bangunan Sosial Juga Bidang Militer Faktor-faktor Kemajuan Umat Islam Pada masa Bani Umayyah Dan Bani Abasyah Dapat dibagi Kepada dua Satu Faktor Internal Antara lain Satu Konsistensi Dan istiqamah Umat Islam Kepada Ajaran Islam Dua Ajaran Islam Yang mendorong Umatnya Untuk maju Tiga Islam Sebagai Rahmat Seluruh Alam Empat Islam Sebagai Agama Da'wah Sekaligus Keseimbangan Dalam Mencapai Kehidupan Dunia Dan Ukrawi Faktor Internal Antara lain Satu Terjadinya Asimilasi Antara Bangsa Arab Dan Bangsa-bangsa Lain Yang Lebih Dahulu Mengalami Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dua Gerakan Terjemahan Pada Masa Periode Klasik Usaha Terjemahan Kitab-kitab Asing Dilakukan Dengan Giat Sekali Anak-anak Bapak Yang Bapak Sayangi Dengarkan Selanjutnya Selain Dua Faktor Tersebut Ada Lagi Faktor Yang Menyebabkan Kemajuan Umat Islam Di Antaranya Satu Melaksanakan Ajaran Al-Quran Secara Maksimal Dua Melaksanakan Isi Hadis Banyak Hadis Yang Menyuruh Kita Untuk Terus Menuntut Ilmu Sampai-sampai Dikatakan Rasul Tuntutlah Ilmu Walaupun Sampai Ke Negeri Cina Tiga Mengembangkan Ilmu Agama Dengan Beristihad Contohnya Ilmu Pengetahuan Umum Dengan Mempelajari Ilmu Filsafat Yunani Maka Pada Saat Itu Banyak Bermunculan Ulama Fikih Tauhid Tafsir Hadis Dan Lain-lainnya Termasuk Ilmu Kedokteran Optik Kimia Matematika Fisika Geografi Empat Ulama Yang Berdiri Sendiri Serta Menolak Untuk Menjadi Pegawai Pemerintahan Anak-anak Bapak Yang Bapak Sayangi Dan Bapak Cintai Itulah Yang Bapak Terangkan Pada Hari Ini Mudah-mudahan Ada Mempaat Bagi Kita Anak-anak Bapak Bisa Mengambil Inti Dari Penjelasan Tersebut Merupakan Ilmu Yang Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Maju Tugas Pada Hari Ini Coba Tuliskan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Umat Islam Mengalami Kemajuan Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abasyah Juga Juga Tuliskan Faktor-faktor Lain Selain Daripada Faktor Yang Dua Tadi Materi Yang Akan Datang Kita Akan Membahas Pula Tokoh-tokoh Pada Masa Kejayaan Islam Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhrati Hasanatau Wa Kina Aja Banar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinjala